Hai Indonesia kita butuh waktu untuk itu nggak ada diskresi kayak dulu-dulu itu untuk-butuh waktu untuk persiapan dan tadi gulingkan laporan supaya apa Stok vaksinnya masih terbatas Tapi kita mulai hari Jumat ya, tenang aja Kita selalu paling cepat Tenang Ya, nanti kita mintakan Stok tambahannya Paisa sama AstraZeneca Kan silang ya mas ya, jadi Tidak sama seperti stok yang vaksin Trimensin OVAC, artinya kan memang harus Distribusinya kan harus Lebih baik gitu Tenang aja, sudah disiapkan Kepala Bina Semua hari Jumat itu nanti kita berperanjutan setiap hari Atau bukan? Ya, terus seperti biasanya, tapi tergantung Supply vaksinnya itu ya Nanti kita coba koordinasi dengan Kabupaten dan kota lain yang AstraZeneca atau Pfizer-nya akan Expire Expire di bulan-bulan ini, coba nanti kami mintakan Biar bisa diakomodir di Tenang aja Jadi sesuai dengan pengarahan dari Kementerian Kesehatan, tadi malam kan kita koordinasi Apa namanya Sudah di get up tanggal 12 Nanti Solo kita akan get up tanggal 12 Tapi tetap sesuai perdoma Tanggal 14 Kita akan sesuai dengan perdoma Diutamakan yang lansia Kebetulan saat ini vaksin yang ada di kita itu Salah satu Salah satu dan itu harus kita mainkan Saya punya aset Saya punya aset Untuk 200 dolar Sasarannya Sasarannya lansia nanti Berikan daftar atau seperti apa Nanti saya akan berhubungan dengan Kelurahan ya Saya berhubungan dengan Kelurahan Intinya kita akan tetap Memberikan poster kepada masyarakat Sesuai dengan arahan Presiden semuanya ada gratis Pasti dilakukan secara bertahap Tidak bisa semuanya bareng-bareng Masyarakat sabar saja Pasti begitu ada vaksin Sarana prasarana Akan kita mainkan Sabar Pasti semuanya dapat Meningkan itu ada informasi Mengecek dulu ke aplikasi Keduli Lindungi Apakah sudah jebalnya itu benar? Ya Itu yang paling penting Karena Nanti akan dilihat Di situ sudah bisa atau belum Tapi kalau lansia Sesuai arahannya dengan Kementerian Kesehatan Karena itu prioritas Peduli lindungannya Seberasian Kalau kita tahu lansia Kalau kita tahu lansia Nanti tahapannya untuk Jendang usia yang apa saja? Lansia Kemudian orang yang rentan Ya Rentan mungkin punya sakit-sakit tertentu Kan semua masyarakat ya Di atas 18 tahapnya Ya nanti kita atur kembali Seperti tahap pertama Karena tahap pertama Ini kan sudah pengalaman ya Kita sudah belajar Tahap pertama Lewat link Kelihatannya Ya paling-paling di awal Yang punya ases Dapatkan yang enggak Saya kok lebih Lebih akan memberikan Pemerataan kepada masyarakat Artinya Besok rasa khawatir gitu ya Ditunggu gitu Enggak mungkin semuanya diselesaikan Satu bulan kan Tapi Semuanya bertahan Ini sekolah kan harus saya selesaikan juga Bu Erlila Bustanya itu Enggak masalah Jelisnya Apakah misalnya Satu dua Sinovac Mungkin ada banyak Asa Sinovac Atau Sinovac Ada panduannya Dari Kementerian Kesehatan Ini Saat ini Kebijakannya adalah Heterolog Sinovac-Sinovac Pakai Moderna Atau Pfizer Atau Acer Oh Jadi bisa Sinovac-Sinovac 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 Sementara enggak Oh Karena vaksin itu Sinovac Akan diprioritaskan Untuk vaksin primer Oh Dan si satu 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 Dan ini anak kan Banyak membutuhkan yang belum Nanti itu Ini untuk yang pertama Mungkin masih pakai aset Yang berikutnya Nanti bisa jadi Pfizer Atau pun yang Moderna Bisa Bisa Tergantung vaksin yang kita Terima Intinya Semua vaksin yang ada Baik semua Jadi Lima Itu Lima Lima Moderna Pfizer Maser Corona Dan Seti Tau 大 Sincron Sincron Terima kasih.